Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa minum Jangan lupa Kalau makan sih dia gak akan lupa Minum aja Ya kalau bisa istirahat Paling gitu aja sih Cerewetinnya Kalau Aisyah lomba tuh aku pastiin banget aku harus bisa nemenin Harus bisa nguatin dia Kalau dia kalau dia bisa ada kesalahan atau ada kesalahan atau ada drop apa gitu Dia aku harus bisa netralin dia gitu Jadi dan itu yang bisa gituin Aisyah tuh aku Kalau apa namanya jadi pilih-pilih lah ini kapan nih Aisyah kayaknya perlu di support Aisyah udah gak apa-apa jatuh satu gitu Kadang-kadang dia kan kadang-kadang dia bete Aduh aku jatuh aku jatuh gitu Karena kalau sekarang sih dia udah lebih slow sih Sekarang udah lebih Kalau dulu tuh Buru-buru Terus karena kayaknya tuh pengen menang banget gitu Jadi dianya Ambisius gitu ya Karena juga karena aku mau nganterin adeknya Keluar kota Yang itu digantian Ayahnya yang nemenin Bisa Kalau kan lombanya weekend Rata-rata ayah tuh weekend itu Kalau siang Kadang-kadang bisa Kadang-kadang sih tapi Cuma kan Aisyah lombanya tuh kan gak jelas ya Kayak tadi tuh waktunya udah pastiin setengah dua Kan ngaret Sejam apa-berapa itu Nah jadi kadang ayah tuh gak bisanya disitu Datang Walaupun misal pas lombanya ternyata Aduh ayah harus segera ini nih yaudah ditinggal Ya jadi gue tuh alhamdulillah bersyukur banget Untuk punya istri seperti Dian Sabrinanda Butrin Jadi Dari dulu pas pacaran Kan dia juga ambilkan dari keluarga Tentara Jadi gue tuh dari dulu udah ngomong Nah ini calon suami kamu tuh Saatnya tuh ya Walaupun bukan tentara Tapi ya anggap aja suami kamu ini tentara Waktunya sedikit Dan juga bisa Harus siap ditugaskan dimanapun kemanpun Tuh udah Yang luar biasa aja sekarang Sampai Ahmet sudah 16 tahun menikah Bersama dia tuh paling Pas tidur tuh 2 jam 2 jam udah gitu Yang bangunin lagi pergi lagi Jadi Gak pernah mengeluh Gak pernah rese Gak pernah nanyain Kabar pun kita yaudah Sudah tahu sama tahu gitu Jadi yaudah Bercan seperti itu saja Jadi bersyukur Alhamdulillah anak-anak titipan Kepada istri yang Soleh hapas Jadi Meninggalkan rumah tuh dengan tenang Itu kalau tidur tuh katanya Muka gue tuh malas Muka tidur tuh yang capek Jadi Intinya sih kalau gue pulang ke rumah Dalam kondisi ngos-ngosan Gue tuh merasa Bahagia Dan merasa bermanfaat Hari itu jadi Sering banget gue Nyampe Mandi Ganti baju Tidur di Itu tuh Istri aku tuh kadang-kadang udah tidur Mungkin Dia Pura-pura tidur Atau apa-apa Tapi itu dia Gitu Ngos-ngosan Yang kerja berat banget Dan gue menikmati itu Di waktu-waktu tertentu Selalu kita juga Melakukan kebersamaan yang Yang maksimal Politik timenya mungkin Kualitas timenya Salah satunya berkuda Berkuda adalah Salah satu kalitas timenya Gue bareng keluarga Olahraganya dapet Deket sama binatangnya Juga dapet Kebersamanya juga dapet Salah satunya seperti itu Dan kadang-kadang juga Kayak misal Di jendak Satu kerja ke kerja lain Ada kosong Yuk kita makan siang Dimana yuk bareng-bareng Udah ketemu di Tempat makan mana Udah gue pergi lagi Mereka lanjutin kegiatan lagi Suka seperti itu Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya